Hai Mams, seperti janji aku sebelumnya bahwasannya di video kali ini aku akan berbagi informasi kepada Mams apa saja sih isi tas bersalin yang wajib Mams persiapkan. Nah tapi sebelumnya Mams, kita harus menentukan dari jauh-jauh hari apakah lahirannya mau normal atau sesar, mau di rumah sakit umum, di rumah sakit ibu dan anak, di klinik atau di bidan. Kenapa? Karena ini akan menentukan seberapa banyak barang-barang atau perlengkapan yang harus Mams persiapkan di dalam tas bersalin nanti. Karena kan Mams, menurut pengalaman dari keluarga aku dan teman-teman aku, ada beberapa rumah sakit, seperti contoh dekatnya itu rumah sakit Stella Maris atau Kolombia Asia. Nah selama Mams sama baby ada di rumah sakit tersebut, mereka itu menggunakan pakaian yang disediakan dari rumah sakit. Jadi Mams sama baby hanya perlu menyiapkan pakaian yang akan dipakai untuk pulang nanti, begitu. Nah begitu juga dengan penyediaan pompa asi, susu formula dan botolnya. Kalau di rumah sakit yang besar biasanya itu sudah paketan ya Mams, begitu lahiran, tak jarang juga para Mams asimnya itu keluar setelah 2 hari atau setelah 3 hari. Tapi kan si babynya harus minum, maka itu rumah sakit menyediakan susu formula dan botolnya yang nantinya bisa dibawa pulang oleh ibu dan anak tersebut. Lahiran di masa pandemi seperti ini dilema ya Mams ya, apalagi seperti aku, aku itu sangat menghindari banget lahiran di tempat yang menerima tes antigen atau swab PCR, apalagi rumah sakit yang menerima pasien untuk isolasi ya. Karena itu aku selektif banget gitu, aku lebih memilih untuk lahiran di bidan. Nah berhubung aku lahirannya di bidan Mams, mau tidak mau aku harus mempersiapkan perlengkapan selengkap-lengkapnya. Apa saja perlengkapan itu, yuk kita langsung lihat saja Mams. Nah Mams ini dia semua perlengkapan bersalunya wajib Mams bawa nanti. Dan aku bagi semua perlengkapan ini menjadi tiga bagian penting. Yang pertama itu dokumen. Dokumen ini meliputi kartu keluarga, KTP, kartu BPJS, atau KIA. KIA itu buku kesehatan ibu dan anak, karena biasanya ada yang punya, ada juga yang tidak. Nah ini, di dalam KIA ini isinya hasil Mams check-up selama ini. Jadi dokternya nanti bisa melihat bagaimana perkembangan babynya Mams dari awal sampai akhir gitu. Yang kedua, perlengkapan Mams. Perlengkapan Mams yang paling penting saat ini adalah masker dan hand sanitizer. Di sini aku sediakan tiga masker, yang satunya sekali pakai, dan yang dua lagi itu kain bisa dicuci. Ini wajib banget ya Mams ya. Nah berikutnya itu Mams, aku sediakan baju. Baju ini aku bawa tiga pisis. Yang satunya itu baju hangat, karena setelah lahiran nanti Mams akan lebih rentan kedinginan ya Mams ya. Terus yang dua ini, baju yang akan aku pakai sebelum lahiran dan setelah lahiran. Dan yang satu lagi akan aku pakai saat pulang. Berikutnya Mams, ini ada bra menyusui. Ini bra menyusui-nya, aku bawa dua. Dan tetap, karena aku tradisional banget, aku tetap sediain sarung. Sarungnya ini ada tiga, ini nanti berbagi sama baby-nya. Mungkin dua aku pakai, satu buat baby atau sebaliknya gitu. Nah selanjutnya, aku juga sediain satu korset. Korset melahirkan. Kemudian, aku ada sediain juga Mams, kaos kakinya dua. Ini untuk dipakai Mams-nya. Terus topi. Nah, topi ini tertakut juga ya Mamiah, bisa diganti dengan selendang. Nah, ini untuk dalemannya. Dalemannya aku bawa empat, tiga daleman yang biasa. Yang satunya ini, sengaja aku ambil yang tinggi gini. Karena kan pakai soft tag ini tuh soft tag maternity ya Mams ya. Nah, selanjutnya, aku juga bawa soft tag maternity. Nah, ini tidak aku bawa semua, tapi hanya 10 patch aja. Karena ini isinya 20 patch. Aku bawa 10 patch aja. Karena lahirannya kan normal. Dan di bidan itu juga paling dua hari satu malam gitu. Nah, kemudian untuk perlengkapan mandi. Di sini, aku buat di satu tempat. Isinya itu perlengkapan mandi. Di dalam itu sudah termasuk sabun, sampo, sisir, facial wash. Ada pasta dan sikat giginya. Ada deodoran, body lotion, elparem, dan minyak balur. Tetap ya Mams ya. Terus, untuk kosmetik. Kosmetik ini sudah termasuk skincare dan makeup. Di dalamnya ini, aku nggak buat banyak Mams. Di sini hanya ada Savvy Water Essence gitu. Terus bedak, lipstick, pensil alis, maskara. Atau kalau mau simpelnya, Mams tinggal pakai kacamata. Sudah dikelar. Kemudian jangan lupa, Mams juga harus bawa handuk. Ini aku bawa satu handuk. Aku juga sediakan tisu kering dan tisu basah. Walaupun dari rumah sakit sebenarnya ada gitu tisu kering dan tisu basah. Tetapi karena masa pandemi seperti ini, aku juga sediakan untuk keperluan pribadi. Berikutnya itu Mams. Ada handphone, charger, atau kamera. Ada buku bacaan, atau cemilan kayak makanan atau minuman. Nah ini biasanya sambil-sambil minggu lahiran, Mams bisa bete. Nah itu bisa digunakan untuk baca buku, atau berbaca-baca handphone, atau foto-foto nanti untuk dokumentasi ya Mams ya. Itu juga untuk cemilan, makanan, dan minuman. Mana yang Mams suka, ya silahkan dinikmati sebelum lahiran. Nah yang ketiga itu perlengkapan baby. Perlengkapan baby di sini, aku bawa baju. Baju lengan panjangnya, aku bawa enam. Untuk jaga-jaga aja, mana tau basah atau gimana, jadi aku bawanya enam. Karena juga tidak makan tempat terlalu banyak ya, baju-babynya kan kecil. Terus aku bawa juga celana panjangnya, ini juga jumlahnya enam. Terus di sini, aku bawa gurita instannya itu tiga Mams. Sebenarnya saat ini, udah nggak direkomendasiin lagi ya pakai gurita. Tapi, kalau kita nggak buat terlalu kencang, juga nggak apa-apa sih menggunakan gurita gitu, biar bedennya tetap hangat. Ini aku bawa tiga. Nah, sebagai tambahannya, aku bawa ini dia, kaos singletnya. Aku bawa dua untuk newborn. Jadi, nanti mau yang mana aja dipakai, boleh gitu. Kalau nggak boleh gurita instan, kita gunain yang kaos singletnya aja. Nah, berikutnya, karena aku memang ada niat pakai popok tali, jadi aku bawa juga enam. Popok tali ini udah pasti nggak akan cukup kalau hanya dibawa enam. Karena itu Mams, aku bawa yang namanya popok sekali pakai. Ini satu plastik ini, isinya sembilan. Jadi, ini akan membantu si popok tali ini, gitu. Nah, kemudian ada topi. Topinya aku bawa dua. Terus, di sini ada sarung tangan dan sarung kaki. Aku bawa tiga pasang. Dan, untuk bedong. Bedongnya juga aku bawa lagi aja. Dan, di sini juga aku bawa satu selimut bertopi. Seperti ini. Ini nanti digunakan saat babynya mau pulang, gitu. Karena kan di bidang sekalipun, mereka pasti menyediakan perlengkapan untuk baby, ya. Terus, ini ada gendongan. Gendongan kayak kain jarik, gitu. Tapi, ini yang batiknya. Aku juga sediain satu. Nah, untuk perlengkapan mandinya Mams. Aku pisahin baby sama Mams-nya, ya. Kalau untuk baby, ini ada wasmit-nya atau waslap-nya. Aku bawa satu. Terus, handuk baby-nya juga aku bawa satu. Nah, di dalam ini. Ini sudah termasuk paketan dari Swissal Natural Basic Pack ini. Di dalam itu sudah ada bedaknya, ada co-lunch, ada sampo, ada hair lotion-nya. Terus, aku tambah bawa minyak tolong sama ada bedak untuk projeknya si baby gitu. Nah, tidak lupa ya Mams. Ini untuk pakaian kotor nanti. Sebenarnya, tanpa tuh sih. Ini bisa aja digunakan kreset biasa, gitu. Tapi, di sini aku bawa yang ada ziplock-nya. Untuk pakaian kotor. Jadi, pakaian kotor kita ikut ke dalam. Ini lumayan gede sih. Ini aku bawa tiga atau empat, gitu. Nah, Mams, ini semua aku bagi ke dalam dua tas. Yang satu, aku gunakan diaper bag tas baby. Ini, di dalam sudah ada perlapnya. Jadi, aku nggak perlu lagi bawa perlapan bahan. Dan, untuk perlengkapan Mams-nya, aku sediakan satu tas. Sengaja aku beli tas yang bisa dilipat gini. Ini sebenarnya gede banget. Jadi, otomatis semua perlengkapannya itu muat di dalam. Coba kita isi ya, Mams. Tidak terlalu full, Mams. Ini untuk tas baby. Dan ini untuk tas Mams. Terima kasih udah nonton video ini ya, Mams. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Oh iya, bagi Mams yang ketinggalan tadi apa-apa aja listnya. Ada kok di kolom deskripsi Mams. Bisa lihat aja langsung. Nah, kalau ada yang mau didiskusiin. Boleh juga diisi di kolom komentar ya, Mams. Salam sehat buat para Mams.